selamat menikmati saya akan berbagi tentang manfaat garam dapur untuk selingan nutrisi bonsai kelapa kita diperoleh informasi bahwa garam bisa membantu untuk menyuburkan tanaman khususnya tanaman buan kelak walaupun dalam skala besar para praktisi tersebut tidak menganjurkan untuk pertanian yang skala bisnis namun untuk selingan memberikan nutrisi pada buan kelak kita sangat disarankan yang pertama bahan utamanya garam ini kalau di daerah Banten disebutnya garam krosok garam kasar garam dari para petani ini banyak di pasar-pasar tinggal berapa paling ini 5000-10000 per kantong bahan kedua siapkan botol bekas air mineral yang agak besar ini yang satu liter kemudian diisi air biasa air sumur diusahakan jangan air ledang karena sudah mengandung kaporit ini airnya siapkan tutupnya ada dua satu tutup yang utuh seperti ini satu lagi tutup botolnya yang sudah dikasih bolong nah ini untuk proses pencampurannya supaya airnya tidak keluar dan ini untuk pemberian nanti nutrisi nutrisi yang akan di atau air garam itu yang akan diberikan ke tanaman bonfa kita sangat sederhana siapkan sendok plastik supaya tidak karatan sebaiknya menggunakan sendok plastik Oke kita ambil secukupnya garam dapur dengan menggunakan sendok seperti ini sedikit-sedikit boleh sekaligus pakai corong juga bisa ya dengan takaran ya secukupnya jangan terlalu banyak juga karena dari hasil yang informasi yang diperoleh tetap nutrisi itu diperlukan dari pupuk jadi garam dapur ini sebagai selingan penyiraman dan tidak harus diberikan setiap penyiraman kurang kira-kira dikira-kira saja tidak ada ketentuan harus seberapa banyak tambah sedikit lagi masih kurang jadi sebenarnya informasi mengenai pemupukan boncla itu bisa kita beroleh dari rekan-rekan kita di sosial media dan bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya termasuk yang ada di dapur nah saya kira ini udah cukup ukurannya seperti ini tinggal kita tutup dengan tutup ini yang tidak bolong yang tertutup nah seperti ini lalu dikocok sampai larut inilah larutan air garam yang telah siap menjadi nutrisi yang telah kita tinggal mengganti tutupnya dari yang biasa ini yang tertutup diganti dengan yang sudah ada bolongnya ini sudah ada bolongnya kita masukkan masukkan dan kepada tutupnya dan ini sudah siap didistribusikan ke boncla kita tinggal proses pemberian ini air garamnya kita berikan langsung ke media airnya nah keluar kan disini tidak harus banyak-banyak secukupnya aja yang menggunakan peeling lah nah ini kan garamnya ini sudah tercampur ya sudah cukup nah ini tinggal di ucurkan kesini sambil di supaya keluar di bom pak di pencet seluruh orang Sundama nah cukup ini bonggol besar ini dengan menggunakan media tanah tinggal di siramkan ke sekitar tanahnya secukupnya ini bisa dilakukan seminggu sekali ini dengan masih dalam proses program program akarnya Minion ini sudah selesai masih menggunakan media pasir dan ini daunnya masih tinggi akan di program di proses supaya menggedil sedikit-sedikit kita siram dengan egaran nah ini tinggal memberikan masukan nutrisinya ke media ya media air yang sudah ada disini secukupnya rekan-rekan nanti kalau tanamnya banyak tinggal membuat lagi campurannya bonkla emar dari kelapa gading oran masih dalam proses akar dengan menggunakan media pasir bahkan ini hasil sayatan mawarnya belum dibuang suruh kering jadi saya agak-agak mungkin karena ini termasuk yang langkah dan punya ada satu jadi tidak berani ekstrim-ekstrim untuk perlakuan kesikembar ini nah ini kita juga kasih nutrisi garam secukupnya dengan menggunakan media pasir ini ini koleksi dengan menggunakan media air termasuk cukup kecil ini oke tinggal ditambahkan air garamnya ke media air dan ini bonkla ini sering disimpan di ruangan kamu karena sekarang sudah ada akar barunya ini supaya kena sinar matahari setelah tidak langsung ini disimpan di depan nutrisi 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 air garam secukupnya jangan terlalu banyak juga yang penting rutin kita coba kasih nutrisi juga ini ini akarnya belum begitu banyak kelapa besar dapur seni emisina memberikan style atau bentuk untuk kelapa besar salah satunya dengan model seperti ini di kupas sebelah masih dalam proses dengan media air supaya cepat kita tambahkan air garam di sini dibuka ini juga tidak apa-apa dibuka ini sudah ada tumbuh lagi akar baru masih dalam proses ini kita beri juga secukupnya kita kasih juga nutrisi secukupnya demikian sahabat bonkla sedikit share kegiatan program bonkla dengan berbagi pengalaman penggunaan garam dapur untuk pelengkap nutrisi bonkla kita